Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, anak-anak, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya, saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil-mobil buatan Indonesia. Kau naik motor, motor buatan Indonesia. Kau pakai jam, jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun, sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum, parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu, sepatu buatan Indonesia. Itu, anak-anak, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto, bakal calon presiden Republik Indonesia. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah. Disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang. Sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar. Meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu. Sebab yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik. Tapi siapa tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang jangan berpikir untuk membalas dendam. Tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Karena Rab kita maha baik. Dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan. Sebagaimana yang kita peroleh dari yang maha baik. Terima kasih telah menonton!